Hello, welcome back to my channel Selamat datang, buat kalian baru bergabung Jangan lupa tekan tombol subscribe Di video kali ini aku bakal review Hasil pemakaian si Glutathione Envitamin C Serum dari Aura Bright Jadi kalau kalian belum melihat video sebelumnya Silahkan ditonton, karena disitu Ada video before kondisi kulit aku Tuh kayak gimana, dan sedikit penjelasan Tentang si Aura Bright, buat kalian yang belum tau Dan di video kali ini aku akan Perlihatkan hasilnya kayak gimana Jadi ini progresnya udah sekitar 1 mingguan Jadi karena sekarang lightingnya itu beda Jadi kalau misalnya di compare sama video yang kemarin Tuh aku takutnya bakal beda gitu ya Komparasinya, jadi Biar lebih akurat dan detail Jadi aku tampilin foto before and afternya Disini, ada beberapa bagian yang di highlight Yang pertama di bagian dahi Kemudian di bagian dagu, dan Di bagian rahang bawah Disitu ada bekas-bekas jerawat Sedangkan kalau yang di bagian rahang bawah tadi Itu sebenernya ada jerawat mendem ya Artinya jerawat yang Bukan keluar ada matanya putih Jadi gitu enggak, tapi dia emang jerawat yang Kependem dan enggak bisa keluar Dan progresnya setelah 1 minggu Itu jerawat yang mendem itu udah kempes Temen-temen, tapi emang enggak sebentar ya Prosesnya, tapi Alhamdulillah Dengan pemakaian si vitamin serum Dari Aura Bright ini itu Lumayan bagus dan lumayan cepet Untuk ngempesin jerawat mendem aku Sekarang tinggal bekasnya aja Itu kalau untuk yang bagian Dagu, itu ada bekas jerawat Ini jerawat yang susah banget ilangnya Kayak udah berbulan-bulan lalu Itu tuh enggak ilang-ilang Dan ini dia progresnya Before and after Ini before-nya dan yang ini after-nya Temen-temen bisa lihat disini Jerawatnya lumayan memudar bekas jerawatnya ya Terus juga di bagian dahi Beruntusan langsung hampas Kayak miss banget gitu Waktu itu sekitar hari ketiga mulai kerasa Yang beruntusan mulai ilang itu Pokoknya pas bagi hari Kayak ya Allah Ini halus banget Dan setelah aku baca-baca Ternyata disini tuh ada Tiga ingredients utama Yang pertama ada Astorbic Acid atau Vitamin C Ada Niacinamide Dan ada Galactomyces Ferment Filtrate Anyway serum ini udah B-POM Dan juga halal No Hydroquinone No Mercury Karena itu penting banget Jangan sampai kalian pake skincare Yang ada kandungan Mercury Dan Hydroquinone-nya Karena itu super berbahaya banget Atau aja untuk ibu hamil dan menyusui Karena untuk orang normal aja Dia itu sangat berbahaya Kalau dari segi tekstur Menurutku ini teksturnya ringan Lebih kayak ke essence ya Jadi mudah di blend So dia itu nyaman banget Buat yang kulitnya sensitif Atau kamu yang suka skincare water base Pas aku pake serum ini Mulai dari awal sampai sekarang Tuh gak ada indikasi kemerahan Ataupun detail gak tau Which is cocok banget di kulit aku Nah karena kulit koiliskin Aku sebenernya takut juga Kalau misalkan ada kandungan skincare Yang bikin kulit tambah berminyak Tapi si serum Firmency ini Gak bikin kulit berminyak aku Jadi lebih berminyak Gak sama sekali Selain keracunan dari Kohans Buat nyobain serum vitamin C dari Aura Bright ini Aku juga liat nih Testi-testi dari banyak beauty enthusiast Yang udah pake Vitamin C serum ini duluan Nah disini baik banget Testi-testinya Nah selain hasil yang sudah aku sebutkan di awal tadi Kayak mengempeskan jerawat Mengurangi bekas-bekasnya juga Terus mengontrol minyak Serum ini tuh juga bermanfaat Untuk mencerahkan dan melembabkan Meratakan tekstur wajah Mengurangi komedo Memudarkan flag hitam Dan meminimize pori-pori Nah itu tadi Sekilas review dari aku Semoga video ini bisa memberikan informasi lebih Kalian Jangan lupa untuk like Comment-comment Dan subscribe See you guys on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax